Pemirsa dengan mengusung tema bersama rakyat, TNI Angkatan Laut siap membangun bangsa guna memujudkan kesejahteraan melalui laut. Dalam peringatan HUD ke-73 tahun TNI Angkatan Laut yang tahun digelar, yang lebih merih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pocara langsung dipimpin oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI, Siwi Sukma Aji. Dan informasi ini tentunya menjadi akhir kebersamaan berdua siang hari ini dalam iNews Siang. Dan jangan lupa saksikan iNews Siang setiap hari jam 12.00 hingga 13.00. Saya Boy Kamaro Ginting. Dan saya Putri Mukaramah Undur Diri. Terima kasih atas kebersamaan selama siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sekali ini iNews dapat berkesempatan untuk berlayar bersama di kapal laut Yudistira Kepungnya Ante ini akan telan laut. Dan saat ini saya akan sedikit mengganggu kesenangan dari hari kemeriahan, ulang tahun, Angkatan Laut ke-73. Pak, permisi saya boleh bergabung ya bersama Pak Siwi. Bapak, mengusung tema ingin bisa siap bersama rakyat guna membangun bangsa demi kesejahteraan melalui bidang kelautan. Ini bagaimana Pak? Tolong bisa dijelaskan. Kita kembali lagi kepada sejarah bangsa Indonesia. Kejayaan bangsa Indonesia tentunya telah dirintis oleh melalui kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mojopahit. Mereka telah berusaha untuk memersatukan dan pada tahun 1945, Fonting Fates kita, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia berpesan bahwa bangsa masa depan itu ada di laut. Jadi bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim dan laut, dua per tiga wilayahnya merupakan laut. Dan semua sumber daya alam merupakan satu potensi yang harus kita kelola untuk mesejahterakan bangsa sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Aprilia Putri dan Freddy Budiman, Ayus melaporkan.